Di awal pernikahan kami sebelum kami punya rumah ini, kami tinggal bersama mertua kami selama kurang lebih 3 tahun. Apa aja tipsnya biar hidup harmonis bersama mertua? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, feel free untuk subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya YouTube kasih tau kalian kapan ada video baru lagi dari kita. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mau ngenalin sponsor video hari ini yaitu PFI Megalife. Siapa disini yang punya mimpi untuk S2? Kalian mungkin mulai mau ngumpulin uangnya tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang ada proteksi studi dari Way.id. Way.id adalah platform asuransi digital persembahan PFI Megalife yang bisa bantu kamu buat punya perlindungan asuransi dari mana dan kapan aja. Di Way.id kamu bisa mendapatkan produk asuransi proteksi studi, asuransi jiwa dengan manfaat biaya siswa pendidikan sebesar 150% dari total nilai premi yang bisa kamu gunakan untuk biaya studi S2 nih nantinya. Selain itu tentunya produk ini mempunyai manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga 200% dari total nilai premi. Keren banget kan? Nah mengapa produk proteksi studi? Kamu cukup membayar hanya sekitar 63 ribuan rupiah aja per hari selama 3 tahun dan di akhir tahun ke 10 kamu bisa dapetin dana total 100 juta rupiah. 63 ribu per hari itu mungkin setara gak jajan dulu jadi bawa bekal dari rumah, gak ngopi-ngopi dulu, gak berasa tau-tau dikumpulin jadi 100 juta. Kalau dihitung dengan skema ini kamu akan mendapatkan potensi keuntungan sampai dengan 5% per tahun dari total premi. Menariknya lagi, amit-amit kalau pemegang polis sampai meninggal dunia karena sakit dalam masa waktu perlindungan 10 tahun, maka manfaat asuransi jiwa senilai 100% dari total premi 3 tahun yaitu 65 juta rupiah akan langsung cair ke penerima manfaat. Jika meninggal dunia karena kesilakaan, maka manfaat asuransi jiwa senilai 200% dari total premi 3 tahun yaitu 130 juta rupiah akan langsung cair ke penerima manfaat. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan ekstra cashback 50 ribu rupiah MPC points setiap bulannya buat jajan di Coffee Bean. Cashbacknya selama 1 tahun penuh terhitung dari tanggal pembelian premi proteksi studi. Lumayan banget kan? Buat kalian yang lagi mempersiapkan dana pendidikan, WID dari PFI Megalife boleh nih jadi pilihan. Investasinya gak kalah dari inflasi, bayarnya cuma 3 tahun, bisa dapat biasiswa pendidikan sampai 150% dari total premi. Save now, study later. Bayar 63 ribu per hari sekarang dan dapatkan 100 juta kemudian hari. Untuk info lebih lanjut, cek di sini. Banyak hal di hidup kami, kami lakukan sendiri dengan uang kami sendiri yaitu menikah sendiri, beli mobil sendiri. Nah kebetulan beli rumah juga sendiri tapi ada masanya di mana kami harus ngumpulin DP-nya dulu. Jadi selama 3 tahun setelah kami menikah, itu kami tinggal di rumah orang tua kami, ya orang tua dan mertua. Bebas ngontrak gitu ya, rent free untuk menambah pundi-pundi tabungan kita supaya mempercepat kita bisa punya rumah. Nah journey-nya gampang-gampang susah teman-teman. Dan kemarin ini aku kebetulan habis buka IG story, ngajak diskusi, follower di Instagram. Kita ngajak diskusi seputar keluarga gitu ya, seputar pernikahan. Nah kebetulan salah satu stories, jawaban-jawaban aku yang paling banyak di-share adalah ketika ngomongin mertua. Jadi kita kayaknya ngeliat banyak di antara kalian yang gampang-gampang susah gitu. Pahit manis gitu ya, dinamika interaksi sama mertua masing-masing. Nah di video ini kita mau bahas 4 tips tinggal di rumah mertua dalam keharmonisan bersama-sama. Lebih bisa dilalui, lebih mudah dijalani. Tips yang pertama, ini standar banget kita sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab, yaitu harus hidup sopan ya, dan beretika. Contohnya gimana ya, contohnya kalau misalkan ketemu mertua atau orang tua ya, salam gitu ya, selamat pagi ma, pak gitu. Terus udah makan belum ya, intinya sopan santun lah ya gitu. Terus kalau misalkan kita bawa makanan atau apapun ke rumah ya tawarin gitu kan, makan apapun ya tawarin. Kalau misalkan pulangnya malam, kira-kira orang rumah udah tidur, ya dikabarin. Standar sih, intinya ya hidup sopan pada umumnya lah ya. Ini kayaknya sepele nih, tapi surprisingly banyak yang tidak melakukan gitu ya. Karena mungkin dianggapnya ah orang tua sendiri, atau ah mungkin mertua sendiri atau gimana lah ya gitu pemikirannya. Jadi kayak ya udah, santai aja gitu. Padahal ya pastinya kan mertua atau orang tua juga pasti ada ekspektasi tertentu, ini anak gue udah gede gitu kan, dan pasti ada lah ya pengen anaknya bisa lebih sopan, terlihat lebih dewasa gitu. Jadi ya ini basic, tapi basic but gold. Berikutnya setelah sopan, yang kedua adalah clean up after your own mess. Jadi yang namanya tinggal bersama, pasti kita bikin berantakan kan rumah mertua kita, atau rumah orang tua kita, yang namanya kita mungkin mau masak sekali-sekali, atau kita buat yang udah punya anak, ya tambah-tambah messi pastinya rumahnya gitu kan. Nah, pastikan rumah orang tua kalian tidak lebih kotor setelah kalian datang. Jadi bersih-bersih, bantu-bantu, misalkan ada jadwal nyapu atau ganti spray ikutan gitu ya, bantu-bantu di rumah, kalau habis pakai dapur ya dibersihin, habis goreng pempek, minyaknya pasti nyiprat kemana-mana dilapin, jangan tinggalkan dapur dalam kondisi kotor. Kebersihan adalah sebagian dari iman katanya, dan aku yakin kebersihan ini juga sama kayak sopan tadi adalah faktor basic, yang sebenarnya kalau kita bisa jaga, kalau kita bisa, ini ibaratnya hygiene factor gitu ya, yang kita suka take for granted, yang sebenarnya kalau kita lakukan sebenarnya kesannya sepele gitu, kecil. Tapi kalau kita nggak lakukan, hati-hati poin kamu bisa berkurang banyak dari kebiasaan nggak bersih atau kurang sopan tadi. Yang ketiga, ikut kontribusi. Nah, namanya tinggal dalam satu rumah gitu ya, satu atap gitu, mungkin mereka bilang, udah nggak usah, nggak usah, nggak usah apa, nggak usah bayar, apa-apa, nggak usah cuci piring, nggak usah ini-itu. Cuman, ya ini juga common sense aja lah ya, untuk ikut berkontribusi di dalam rumah tangga. Misalkan kalau di kasusnya di kami gitu, untuk orang tua saya sendiri karena memang sudah tidak berpenghasilan, jadinya memang dari dulu, dari mungkin kuliah gitu, saya sudah bantu gitu, untuk bayar listrik, air, telepon, internet. Nah, waktu tinggal ke rumah orang tua, walaupun ke rumah orang tua Sam ya, jadi waktu tinggal ke rumah mertua, itu saya tetap terus kontribusi ke rumah orang tua gitu. Kalau di keluarga Sam, karena orang tuanya masih berpenghasilan, kita sebenarnya nggak ikut bantu bayar utilities ya, seperti listrik dan lain-lain, tapi memang ada kasih uang bulanan. Tapi selain itu, kita kontribusinya apa ya? ya kontribusinya tadi, basic tadi, kita bantu jaga kebersihan, terus kita bantu mereka, kalau misalkan mau ada renovasi, atau misalkan ganti internet deh, sesimpel ganti internet, orang tua Sam nggak paham gitu ya, ini provider internet tuh yang bagus yang mana, nah kita bantu cariin, bantu hubungin, terus kita tongkrongin sampai daerah disetelin gitu. Jadi kontribusi ini nggak melulu harus selalu finansial, tergantung kebutuhan rumah tangganya gitu. Tapi sedikit banyak, walaupun mereka menolak pun, kami rasa ada baiknya ya gitu, kalau kontribusilah sesuai kemampuan dan kebutuhan. Mungkin dalam banyak hal tuh bukan orang tua kita tuh kayak ibu kos gitu, yang mana kita, yang mana bayar gitu. Mereka bukan pengen uangnya sih sebenernya, lebih kayak mereka kepengen ngeliat, eh anak gue udah gede ya, udah bisa mensupport dirinya sendiri, dan mungkin udah bisa ikut bantu-bantu sedikit-sedikit di rumah tangga gitu. Gue yakin, kalau at least in the case of my parents gitu, gue yakin mereka nggak sebenernya ngeliat gue kayak, ini sumber keuangan, ini sumber penghasilan baru nih, ATM gitu ya. Nggak, tapi lebih kepada mereka ada rasa bangga gitu, ketika terima uang dari Samuel, bulanan dikirim gitu ya, terima kasih Tuhan berkati gitu, lebih kepada kayak, oh ya kamu sudah menginjak dewasa ya gitu, kamu sudah tahu apa artinya jadi dewasa, apa artinya sayang sama mamamu gitu. Jadi ini lebih ke token of appreciation yang aku terima, dari kamu sebagai anakku gitu. Jadi mungkin bukan uangnya sebenarnya, tapi lebih kepada gesture-nya gitu, yang dihargai sama orangtuaku. Ya tiap orangtua pasti berbeda-beda, mungkin ada situasi di mana orangtua kalian memang membutuhkan bantuan finansial, tapi kuncinya adalah yang penting kontribusi ini kalian bisa lakukan, apalagi di saat kalian masih numpang satu atap di rumah orangtua maupun mertua kalian. Nah yang keempat adalah ikut aturan di rumah di mana kalian tinggal, baik itu di orangtua sendiri ataupun di rumah mertua. Kan ada peribahasannya ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bener gak sih itu peribahannya? Betul, betul. Jadi di mana kalian punya, di mana kalian berada, di mana kalian menumpang, ikutilah customs di rumah tersebut gitu. Nah ini memang agak susah nih, kalau kalian posisinya sudah menikah, pengen punya otonomi, pengen mandiri, pengen mulai membangun rutinitas yang berbeda dengan pasangan gitu. Tapi ya namanya kalian masih numpang di rumah orang, ya kalian gak bisa ngomong banyak gitu, karena memang belum mandiri, susah ceritanya gitu. Jadi kami pun tahu diri itu ya gitu. Ketika memang kami tinggal di rumah orangtua, misalkan hari Sabtu-Sabtu gitu, ini jadi ingat itu loh sinetron Korea yang kemarin kita nonton, Sabtu-Sabtu Liberation Notes, mereka udah capek ngantor, Sabtu-Sabtu masih harus bangun, bantuin orang tuanya di ladang, berkebun gitu, cocok tanam. Ya memang karena mereka posisinya masih numpang gitu kan, sama halnya gitu. Kita mungkin Sabtu-Sabtu pengen bangun siang, tapi jam 7 bangun gitu, tiba-tiba udah denger kasak kusuk di luar, di dapur, ya masa kita gak keluar, gak bantu gitu, namanya kita numpang di rumah itu ya, kertesi dong, kaman kertesi untuk kamu keluar dong, minimal selamat pagi, tanya mama lagi ngapain gitu kan. Terutih keluar lagi. Jangan tipis doang atau ke kamar mandi, terus balik lagi, gak ngomong, gak apa gitu. Jadi ya, itu sih gimana caranya. By the way tadi gak tidur lagi ya, maksudnya dibantuin gitu abis itu. Dibantuin, terus ya gimana kalian bisa ikut aturan di, aturan tuh ada yang tertulis, ada yang enggak loh ya, jadi kadang kita juga harus menerbaca situasi gitu, oh oke ini, ini kalau Sabtu-Sabtu biasanya mereka suka, makan seafood, ajak tante-tantenya makan seafood gitu ya. Makan bakmi. Makan bakmi pagi-pagi, Sabtu pagi gitu. Ya udah, jangan bikin acara mungkin di Sabtu pagi, karena itu memang di spare untuk kebersamaan keluarga, misalkan gitu. Ya ini memang, menurut kami, kalau bicara idealisme, gak ideal gitu ya, apalagi buat pasangan baru. Cuman selama kalian masih tinggal di rumah orang, kalian masih menumpang, ya menurutku it's only make sense untuk kita tahu diri, untuk kita bisa ada di dalam aturan rumah tangga tersebut gitu. Yang enggak mungkin ada dua kepala di satu rumah tangga, susah, apa namanya, kepala ini bukan bicara budaya patriarki atau matriarki ya, tapi maksudnya, pasti udah ada culture, budaya tertentu yang terbentuk di rumah tangga tersebut, jangan sampai kalian bikin kacau gitu. Nah itu yang mungkin, ya memang harus menahan diri, tapi ya itu resiko yang harus teman-teman tanggung gitu kan. Berani tinggal di rumah mertua, ya ikut aturan di rumah mertua gitu, atau orang tua. Nah oke, jadi tadi kita udah bahas tips-tipsnya, mungkin di bagian terakhir ini kita mau bahas tentang suka dukanya, suka dukanya kita tinggal di rumah mertua. Ya sebenarnya sukanya, kalau dilihat langsung financial benefit-nya jelas banget, itu kita berasa banget nabungnya cepet banget, karena memang gak ada uang yang kita harus setor, buat kontrakan, atau buat cicilan rumah pada saat itu. Ya memang kita posisinya lagi ngumpulin DP ya, jadi habis kita nikah, tabungan kita nol, habis semua, nah baru kita mulai ngumpulin, ngumpulin lagi untuk ngumpulin DP, nah itu kebantu banget dengan kita tinggal di rumah mertua, dan orang tua, tanpa biaya. Ditambah lagi, bukan cuma biaya kontrakan sebenarnya, kadang-kadang ya namanya kita ikut mertua makan, mereka ada masakan, ya kita tinggal bawa bekal ke kantor, itu juga penghematan, terus kadang misalkan, pas nih papa lagi mau ke kantor, arah satu arah, ya jadi gak ada ongkos, karena numpang mobil orang tua misalkan. Weekend juga misalkan, kalau pas lagi ada jadwal jalan bareng, ya akhirnya kita berhemat juga gitu kan, karena makannya sama mereka, jalannya sama mereka, segipun kadangnya boncos juga, karena gantian kan traktirnya, kita juga yang traktir kadang-kadang, tapi ya itu plus minus lah, lebih banyak savingnya lah secara panjang. Lebih banyak savingnya secara garis besar. Daripada tinggal sendiri ya. Terus sukanya adalah mungkin juga, kita gak harus dealing with uncertainty ya, karena sebagai, kan kita posisinya waktu itu baru nikah, nah ada orang yang mungkin nikahnya, baru nikah, terus langsung tinggal di rumah sendiri, atau ngontrak rumah sendiri, ya banyak penyesuaian kan, namanya kalian baru menikah, banyak penyesuaian sebagai suami istri, di saat bersamaan harus ngurusin, tempat tinggal baru gitu, adaptasi dengan neighborhood baru, mungkin, apa, ada kerusak-kerusak dikit rumahnya gitu, yang harus diperbaiki gitu, nah itu, kita gak harus hadapin itu, karena kita ada di bawah shelter, ibaratnya, pondok mertua indah ini gitu, dimana semuanya udah sebenarnya running, business as usual kan, kita masuk, ya udah, ke dalam rumah yang sudah running, selama bertahun-tahun, jadi, secara adaptasi juga mungkin, marriage life kita, kita hanya harus beradaptasi satu sama lain, tidak dengan lingkungan, atau tidak dengan tempat baru gitu, iya, dan ini kita gak ngalamin sendiri sih, cuman buat teman-teman yang udah punya anak, dan masih tinggal sama mertua, ya enaknya bisa, numpang nitip-nitip gitu, ya kadang-kadang, mungkin gak selalu, maksudnya mertua yang hands on gitu ya, yang bantu ngurusin gitu, kadang-kadang mungkin ada neni, atau sus, atau mbak yang urusin anak, mertua bantu supervisi, nah itu kan, lumayan ngebantu banget ya, apalagi untuk yang kedua orang itu bekerja gitu, memberikan ketenangan gitu, bahwa, at least anakku itu, ada orang, ada dilihatin sama opa-omanya gitu, jadi sama orang sendiri kan tentunya, merasa tenangnya beda gitu ya, walaupun kami gak sempat merasakan ya, karena kami setelah pindah rumah, baru punya anak sendiri, nah itu mungkin ya, beberapa sukanya, frownya tinggal sama orang tua atau mertua, nah kalau gak enaknya, ya kalau gak enaknya, tadi sih sebenarnya kita udah bahas di bagian awal ya, pas tips-tips, beberapa udah kesebut gitu, diantaranya, pertama kebebasan gitu, yang namanya kita udah menikah kan, tadinya kita berpikir, wah gue bisa semau gue gitu, nah tapi, dengan kondisi kita masih menumpang di rumah orang tua, tentu gak bisa semau gue, kita masih bergantung pada infrastruktur di rumah tersebut, yang sudah disediakan oleh orang tua kita, jadi mau cuci baju, harus ikhlas, misalkan kalau ada baju yang pembantu di rumah orang tua, gak ngerti cara nyucinya, terus kenapa-napa bajunya, ya sudah gitu, terus misalkan ada acara di luar rumah, mau gak mau pasti tetap dicariin, pasti tetap ditanyain gitu, kalau pulang malam, atau kalau kerjanya lembur segala macem, karena kan namanya orang tua, dia lihat kita di situ, dia masih lihat kita baby-nya dia gitu, anaknya dia, jadi ya sayang sebenernya kan, karena rasa sayang, itu jadi ditanyain, jadi cuman kita mungkin yang udah mulai berasa, aku sudah beranjak dewasa, sudah risih, ditanya-tanyain gitu, jadi mungkin ya, itu yang agak kurang enaknya gitu ya, sama sementara kalau buat teman-teman yang langsung tinggal di rumah sendiri, atau punya space sendiri, kalian bisa ya semau gue gitu kan, mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi juga silakan gitu, mungkin itu, tapi ya pada dasarnya kami anaknya lumayan lempeng sih, jadi gak sering-sering amat pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, hampir gak pernah, cuman ya pasti pernah lah ya, bahkan kita lembur-lembur gitu kan, dicariin gitu, terus kadang-kadang kan buat orang tua, sulit untuk mengerti kenapa harus sampai lembur pagi gitu, padahal ya namanya kerjaan gitu kan, apalagi dulu marketing kan, syuting ya syuting gitu sampai subuh gitu, jadi ya gitu lah hal-hal seperti itu gitu, walaupun maksudnya baik gitu kan, mereka peduli, tapi kadang-kadang, apa ya, ya memang tuntutan pekerjaan gitu gimana gitu ya, jadi serba-sala juga gitu ya, kadang-kadang ya gitulah, ada aja ya hal-hal seperti itu, Sam misalkan mau nge-game api malam, ditanyain mau-maunya gak tidur, walaupun gak kerja gitu ya, hal-hal simpel seperti itu, karena kalau misalkan masih di depan mata, ya pasti ditanyain, ditanyain, dikomentarin, diperhatiin gitu ya, dengan maksud yang baik tentunya ya, gitu, tapi kan ya gitu lah, satu lagi kurang enaknya, lagi-lagi ini bukan pengalaman sendiri, tapi dari teman-teman yang udah punya anak, dan masih tinggal sama orang tua atau mertua, ya itu tadi, orang tua atau mertua, pasti mau ikut, pola asudia ya, iya maunya pola asudia mereka gitu, karena lah ini aja, lu pade, gua gedein, baik-baik aja gitu kan, jadi, jadi orang juga, karena apa, banyak gaya nih, banyak macem, banyak aturan baru gitu kan, padahal kan seperti yang kita tahu, ilmu pengetuaan itu berkembang terus gitu ya, ya pasti banyak lah update-update, yang mungkin orang tua itu udah nge-abdailnya, karena ya udah punya anaknya kan, berapa puluh tahun yang lalu gitu kan, ya pasti ada nih jadinya, apa ya, agak menyesuaikan ya, penyesuaian pola asuh, anak atau cucu tadi, gitu ya, gitu, tapi ya again, ya ini pinter-pinternya kita lah ya, karena ya tadi itu, seperti yang saya bilang, selama masih tinggal di bawah atap orang tua ya, gimana ya gitu, sedikit banyak harus menjaga keharmonisan gitu ya, harus ada tarik ulur gitu, hal-hal yang gak terlalu prinsip ya, kita harus belajar untuk, yaudah ikutin ya, kompromi, kompromise, kalau hal-hal prinsip, yang dirasa prinsip, dan harus, gimana pun harus dilakukan ya, harus ngomong, beranikan dirimu, untuk langsung ngomong gitu ya, untuk langsung jelasin, kenapa harus begitu, nah ini juga tipsnya adalah, kalau mau ngomong ke orang tua, atau mertua, yang maju adalah, si anak gitu ya, jangan si menantu, karena yang lebih ngerti, cara ngomongnya, cara masuknya gimana, yang lebih gak dianggap, kurang ajar, atau ya orang luar, atau kualat kamu siapa gitu, ngomong ke orang tua, kan biasanya anak sendiri kan pasti, bempernya lebih besar ya, bemper sabarnya gitu, ada rasa sayang, yang maju biar anaknya aja gitu, yang penting, suami istri ya sepakat, mau tinggal di rumah orang tua, mau tinggal di rumah sendiri, yang penting suami istrinya sepakat, yang kurang enak satu lagi adalah, privasi ya, jadi kurang ada privasi, kalau kita mau berantem, misalkan kadang kan, yang namanya rumah tangga, gak happy-happy terus kan, kadang kalau lagi berantem tuh kayak, orang tua ya ikut, ntar habis berantem, keluar kamar terus kayak, ada tatapan penuh arti dari mama, gitu kayak, mama turut mendoakan kamu, gitu, atau kayak, sabar ya Claudia, atau gimana gitu, kayak jadi, sebenarnya kan berantem itu, proses yang normal kan, namanya suami istri, harus berproses untuk, bisa mencapai kesepakatan, kadang perlu berantem gitu, nah, tapi kadang suaranya jadi kenceng, atau, kita lakukan, apa, argumen yang kedengeran sama mereka, gitu, nah mungkin, ya, mereka sayang sama kita, satu, terus yang kedua kan, kita mengganggu kenyamanan mereka, sebenarnya kan, kadang kita berisik, gitu, jadi, itu, itu privasi yang berkurang, baik dari sisi mereka juga berkurang, kita juga berkurang, jadi, memang idealnya sih punya, tempat tinggal sendiri sih, cuman pada saat itu, ya, yang kami, yang kami prioritaskan, adalah kita mau kumpulin DP, biar kita gak, langsung, biar kita bisa langsung beli rumah, gitu, instead of harus renting dulu, tapi ya, itu salah satu yang mungkin, teman-teman harus, persiapkan, tertimbangkan, kalau mau masuk ke dalam rumah mertua, atau rumah orang tua, privasinya, hampir gak ada, gitu ya, 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 by the way, dulu kami tinggal di rumah mertua, atau orang tua, ya di kamar dulu, pas masih single, gitu ya, jadi, Sam itu, kamarnya yang namar single bed, yaudah berdua tinggal di single bed, mesrakan tuh, tapi ya, jadi mesrakan, ya gitu, jadi ya, ya gitu lah, tidurnya begini, gak bisa gerak, gak bisa gerak, terus merapat, gitu ya, ya, ya gitu lah, pengalaman kami tinggal di rumah mertua, dan orang tua selama 3 tahun, ya, suka duka bagian dari, perjalanan pernikahan, tapi bersyukur, bersyukur banget, ada, orang tua, ya, ada orang tua dan mertua, yang masih, mengizinkan kami, untuk bisa tinggal di, sama mereka, bahkan sebenarnya diajak sih, jadi ya, tadi itu bisa, saving banyak, gitu ya, bersyukur sih, untuk kebaikan hati mereka, ya, kira-kira kayak gitu sih, cerita kami, tips, dan suka duka kami, segala, semua keputusan, pasti ada pro, ada kontranya, gitu ya, kalian mau mutusin tinggal di rumah, orang tua, mertua, atau kalian mau, find your own space, pastikan siap dengan segala, apa namanya, tanggung jawab, dan juga siap menikmati semua, dinamikanya, gitu, selama kalian mengambil keputusan tersebut, ya, namanya juga, menginjak dewasa, oke, thank you so much for watching, buat kalian yang belum subscribe, feel free untuk subscribe, dan nyalain lonceng, supaya youtube bisa kasih tau kalian, kapan kita upload video baru lagi, yang mau follow kita di social media, ini instagram kita, kalau kalian punya cerita juga, pasti punya cerita, ini banyak, siap, apa, jempol-jempol ibu-ibu, bercerita di bawah, dinamika hidup di rumah mertua, silahkan diceritakan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, see you next week, take care, stay safe and stay healthy, bye-bye, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton